Hai semua, selamat datang di Hazza Kitchen Di video kali ini, aku mau bagiin lagi salah satu resep yang super duper simple, cocok untuk bekal ataupun sarapan Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana resep dan cara pembuatannya, simak terus videonya sampai selesai Nah, siapa nih disini yang suka bangunya kesiangan tetapi harus siapin sarapan untuk anak sekolah ataupun buat suami ke kantor Nah, ini dia ayam sehat dari Natural Poultry yang wajib banget untuk teman-teman stok di rumah Nah, ayam Natural Poultry ini dipelihara secara organik dan diberi asupan probiotic plus dan 11 herbal Ayamnya bebas hormon pertumbuhan, bebas antibiotik dan tentunya ini bebas formalin ya Jadi aman banget kan untuk dikonsumsi Dan yang paling penting lagi, dagingnya ini rendah lemak, tinggi protein, cepat empuk, tidak amis, tidak alot Dan memiliki rasa gurih alami meski tidak dikasih bumbu apapun Nah, ini kebetulan aku pesan yang bagian dada tanpa tulang dan kulit ayam Ini dijamin udah bersih banget karena kemasannya juga ini model Ziploc ya, jadi aman banget Dan ada satu lagi nih, ayam Natural Poultry ini ajaib banget loh Karena bisa dimasak tanpa menggunakan minyak dan bumbu tetapi rasanya udah gurih dan lezat Jadi masaknya gak perlu lama-lama, cukup 5 menit aja dijamin ayamnya udah mateng dan empuk Dan sekarang langsung aja mau aku keluarin dari bungkusnya Karena ini aman banget dan ini ayamnya udah suhu ruang ya, jadi udah gampang untuk dipotong Potong ayam sesuai selera, disini aku potong seperti finger food dulu, kemudian dipotong dadu Tekstur ayamnya pun ini belum diapapain aja, bener-bener lembut banget ya, jadi beda sama ayam-ayam yang lain Nah, ini ayamnya udah aku potong-potong dadu seperti ini Sekarang aku mau lanjut untuk potong kulit ayamnya Nah, kulit ayam ini nantinya akan digunakan sebagai pengganti minyak ya Dan ini juga sama, udah suhu ruang, jadi ini tinggal dicuci bersih, kemudian dipotong sesuai selera Nah, ini kulit ayamnya juga udah selesai dipotong, kemudian nyalakan api kompor, siapkan wajan atau teflon atau lengket Lalu masukkan si kulit ayamnya, kemudian tunggu sampai beberapa saat sampai si kulit ayamnya ini mengeluarkan minyak alami Nah, oke ini sambil terus diaduk supaya matangnya merata Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh minyaknya udah keluar sendiri dari si ayamnya Dan ini tuh banyak banget, kalau udah kita sisihkan dulu Kalau udah, kita langsung aja masukin si ayam yang udah dipotong dadu atau kesil-kesil seperti ini Kemudian ini diaduk sampai matangnya merata Atau untuk tingkat kematangannya, teman-teman bisa sesuaikan aja dengan selera masing-masing Nah, ini aku seperti ini aja udah cukup banget, ayamnya masih bener-bener juicy Teman-teman bisa lihat ya tekstur dari ayamnya ini, bener-bener lembut banget Nah, udah deh ayam natural poultry-nya bisa langsung dikonsumsi ataupun bisa digunakan sebagai bekal ke sekolah ataupun ke kantor Ini bener-bener simple banget dan praktis Rasanya bener-bener gurih alami meskipun tanpa seasoning apapun Dan untuk teman-teman yang mau order, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah Atau bisa scan barcode yang ada di video ini Atau teman-teman bisa kunjungi Instagram di natural poultry atau di belanja segar Karena disana banyak banget promo yang menarik Dan ayo buruan hidup sehat mulai dari sekarang Sampai disini dulu untuk resepuk kali ini Buat teman-teman terima kasih sudah nonton sampai bertemu di video yang berikutnya